Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menggelar sosialisasi PKPU No. 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana non-alam akibat pandemi COVID-19, Jumat 7 Agustus 2020. Sosialisasi tersebut dihadiri Aloisius Lande, staf khusus bupati, sekaligus ketua harian COVID-19 Toraja Utara, anggota KPU, perwakilan dari partai politik dan sejumlah ormas. Aloisius Lande, ketua harian COVID-19 Toraja Utara mengatakan, PKPU No. 6 tahun 2020 pada dasarnya mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang harus mengutamakan protokol kesehatan. Sementara Ansar Tangkesalu, Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, sebelum diundangkan PKPU No. 6 tahun 2020, pihaknya telah menjalankan tahapan pilkada sesuai yang diamanatkan dalam PKPU dengan menjalankan protab kesehatan. Ansar Tangkesalu menambahkan, mulai dari tahapan pilkada sampai dengan pemilihan nanti yang wajib dilaksanakan setiap penyelenggara yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan dengan ketat mengikuti protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Jadi yang pertama hari ini kita sosialisasikan instruksi dari PERKU No. 2 tahun 2020 itu tentang apa yang disebut dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, serentak lanjutan, jadi namanya pilkada serentak lanjutan. Apa maksud dari PKPU ini adalah bahwa proses penyelenggaraan pilkada ini terhenti oleh adanya pandemi COVID-19 tahun ini. Tetapi setelah melihat perkembangan penyebaran virus ini, ternyata memungkinkan bagi Indonesia untuk melanjutkan proses yang sudah ada sebelumnya. Sehingga keluarlah apa yang disebut dengan PKPU No. 6 tentang pilkada serentak lanjutan dalam bencana non-alam, bencana non-alam pandemi COVID-19. Sehingga semua mulai dari bab 1 sampai bab 3 di mana ada hubungan manusia dengan manusia, satu dengan nilainya itu selalu harus diikuti berdasarkan protokol kesehatan yang sudah diatur dalam PKPU ini, protokol kesehatan. Mengapa itu harus? Karena tujuan pilkada ini untuk melindungi kesehatan dan keselamatan, itu ingatnya, kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat. Khususnya bagi yang ikut terlibat dalam proses pilkada, mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, peserta pemilu itu adalah partai-partai politik, kemudian pemilih, dan semua stakeholder mulai dari TNI, Polri, termasuk teman-teman wartawan. Tujuan kegiatan ini kita leksanakan adalah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat baik dari pihak parkol, kemudian penyelenggara, pemilu ke bawah, ad hoc juga kita undang, supaya mereka juga bisa membantu KPU untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada di situasi pandemi ini tidak perlu khawatir, karena seluruh penyelenggara itu kita bekali APD. Ya, jadi itu, jadi mulai dari masker, facial, apa segala, kita bekali ke penyelenggaraan, mulai PPK, PPDP, PPS, itu kita bekali semua. Kemudian nanti di TPS, kita juga akan bekali KPPS, alat pelindung diri, ya mulai dari, dan jika nanti yang paling inti itu adalah kita menyiapkan termogang di TPS, jadi nanti itu mereka akan gunakan jika ada pemilih yang suhunya di atas 37,3 derajat celcius, maka itu akan kita siapkan bilik khusus. Jadi nanti itu kita siapkan bilik khusus di TPS untuk melaksanakan pencoklitan, jadi jika ada yang sampai di 37,3 derajat celcius itu, kita akan siapkan bilik khusus.